Kiri bilang bos Kiri bilang bos Semua sadan saya pribadi tidak suka settingan Alhamdulillah Semua itu settingan dari Tuhan Gak ada settingan ya Kalian tau pernah Ini partnya Assalamualaikum saya Alistin Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian Kita semua I love you lovers, I love you Lestlar Stay positive Hubungan Lesti dan Bilar Tak hanya menuai dukungan Tetapi ada juga yang merasa iri Sehingga berusaha mencari celah Ataupun panso sekali ya Pada hubungan mereka berdua Yang viral dan menyita perhatian Banyak masyarakat Indonesia Terutama friend mereka Yang mengatasnamakan dirinya sebagai Lestlar Yakni pendukung Lesti dan Bilar Seperti yang terjadi pada pedangdut Klara Gova Yang kembali jadi bulan-bulanan Netizen lantaran unggahannya di Instagramnya Pada beberapa waktu lalu Diduga ia menyindir Lesti ke Jorah Ya setelah sempat sebelumnya Si Clara Gova mau mengakhiri hidupnya Dengan mengiris urat nadinya Gara-gara dihujat oleh Netter Karena dia selalu berusaha Untuk mencari celah Pada Ata Dan Aurel Hermansyah Ketika itu Sekarang tiba-tiba Dia kembali nyanyir lagi guys Kali ini Personel dua semangka itu disebut Sedang mempersoalkan Popularitas Pendangdut hits Lesti yang kisahnya Semakin intim Semakin intent Semakin akrab Antara dua keluarga mereka Yakni Lesti Dengan Bilar Yang bahkan Selalu trending Di berbagai momen Dan event Apa saja guys Dalam tulisan panjangnya Clara menyeret nama Dewi Persi Yang menjadi juri Di ajang Lida Indosiar Dimana Lesti juga mengisi acara tersebut Namun Clara memang tak menyebut Nama Lesti Namun mayoritas netizen menuding Clara mengindir pelantun lagu Kelepas dengan ikhlas itu Clara menyebut Artis yang kuat adalah Yang mampu memenangkan Pertarungan di luar Bukan di kandang sendiri Terima kasih Ke atas ujangannya Dewi Persi Agil Yang selalu Men-support Dan memibik aku Dan menerima segala Kekuranganku Insya Allah Aku akan belajar Dan tanpa protes Kak Yang aku ingat selalu Bahwa Pertarungan Yang sesungguhnya itu Di luar panggung sana Ungkapnya Selanjutnya Dia menyebutkan Diva yang sesungguhnya Adalah saat Mampu tetap Menjadi macan Di luar kandang Bertarunglah Yang sehat Barokah Dan rendah hati Jangan bangga Menjadi macan Di kandang sendiri Kita akan menjadi Diva sesungguhnya Apabila kita bisa Menjadi Macan di luar Panggung sana Dimanapun Berada Tegasnya Kalau cuma di kandang sendiri Harus banyak bersyukur Karena tanpa yang punya kandang Walau suaramu api Gayamu keren Tetap saja Kamu tidak terlihat menonjol Kalau tidak dibantu Sama tuan kandang Sendirinya Lagi Guys Sebab menurutnya Jika di luar tempat televisi Yang menaungi Si artis Belum tentu populer Meski memiliki Suara yang Bagus Karena di luar sana Yang suaranya Api Maupun gayanya Keren banyak Tapi belum tentu Dapat rezeki Atau beruntung Maka beruntunglah Kalau dibantu Tuan kandang Baik yang melahirkan kamu Ataupun Yang menaikkan karirmu Lewat media TV Karena tetap itu Instant Bukan seperti artis Yang naik Karena berdiri sendiri Dilihat orang Karena karyanya Dan sensasinya Bebernya Lebih lanjut Dia mengumpamakan Artis mili TV Tentu Akan disetting Untuk menaikkan rating Gak jauh beda Di TV kandang Sendiri Kontestan Akan dibentuk Disetting Sedemikian rupa Agar masyarakat Empati Simpati Dan lain-lain Namanya juga Dunia hiburan Nah menjadi artis itu Harus menjalani Proses yang Bukan mudah Mau dari Kontensnya Maupun Bukan Lanjutnya lagi Tapi artis yang Sesungguhnya adalah Artis yang tetap Rendah hati Dan bukan mereka Diva artis Star Sindrum Makasih Kakak sayang Jadi Kebuka pikiranku Kak Matur Sewon Dibukusi S-Fail Bungkasnya Fan Lesti pun Tanpa berkomentar Di postingan Clara tersebut Jika Ditangkapi Lesti Hot-hot sendiri Lalu komen Salah satu Netter Fan Lestlar Lestlar sendiri Tanpa membantai Jika postingannya Itu ditujukan Untuk Lesti Namun Netizen yakin Itu bukan Dibuat Untuk orang lain Namun Dibuat Hanya untuk Lesti Rantaran Sebenarnya Dia Mengunggah Tulisan Sindingan Dengan Memajang Foto Lesti Lesti Wilar Dan Dewi Persik Aku banyak Belajar Dari seorang Diva Dewi Persik Real Dari Kerengan hati Dan ketulusannya Makanya Kenapa Seorang Dewi Persik Real Bisa bertahan Sampai Per detik Ini Industri Musik Indonesia Seperti Ini Hanya Contohnya Jadi Dedi Lesti Kejurah Minta foto Sama kakakak Gue Dewi Persik Real Tentu Kakak Gue Dikatakan Parsos Gara-gara Kakak Gue Posting Foto Ini Dan Kakak Gue Dewi Persik Real Bilang Gak Bapak Sudah Kita Harus Tetap Baik Dan Rendah Hati Kamu Contoh Kakak Ya Clara Itu Yang Selalu Kakak Gue Dewi Persik Real Bilang Ke Gue Paparnya Tapi Gue Lihat Disini Kok Yang Minta Foto Malah Enggak Posting Ya Maaf Nih Nah Banget Sebelumnya Kenapa Clara Cos Usil Banget Ya Apa Dia Mau Pan Sos Seperti Pas Dengan Atta Dan Auren Atau Halu Atau Bagaimana Kira-kira Tentu Kalau Kalian Kalau Teman-teman Mungkin Clara Gava Mengatakan Bahwa Lesti Itu Tidak Benar Sama Sekali Karena Otomatis Dia Tersekak Sendirinya Dengan Banyaknya Skenul Lesti Kejorah Seperti Yang Pernah Disampaikan Oleh Review Selaku Manager Lesti Kejorah Yang Mengatakan Bahwa Apapun Pekerjaan Dia Yang Diskedul Di Lot Of Mesti Bukan Tidak Banyak Tawaran Mesti Begitu Banyaknya Tawaran Dan Sekali Manggung Saja Dia Bayarnya Sudah 300 Juta Kalau Mengubahkan Single Sampai 5 Atau 7 Lagu Darinya 300 Juta Wah Sungguh Harga Yang Fantastis Lain Penyanyi Penyanyi Yang Lain Hingga Tembus 300 Juta Real Kan Sungguh Luar Biasa Pendapatan Dede Itu Lain Dari Endos 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 Satu Kali Endos Distal Story Itu Bisa Sampai Itu Masih Belum Laku Seperti Sekarang Ini 25 Sampai 20 Juta 25 Sampai 30 Juta Sungguh Suatu Pencapaian Yang Luar Biasa Apalagi Di Instagram Bisa Bisa Dia Sampai 50 Sampai 60 Juta Ya Suatu Penghasilan Yang Cukup Fantastis Ketika Dia Mengatakan Bahwa Lesti Itu Tidak Bisa Bertahan Di Luar Kandang Mana Mungkin Tidak Mana Mungkin Dia Banyak Skill Di Luar Kandang Karena Dia Artis Yang Laku Karena TV Juga Gak Mau Kehilangan Indonesia Juga Gak Bodoh Bodoh Amat Dia Juga Ingin Lesti Ini Selalu Ada Di Dirinya Karena Kenapa Dia Begitu Srektakuler Sebegitu Luar Biasa Bukan Gak Laku Kalau Dia Yang Ngomong Artis Gak Laku Sepertinya Ya Apa Istilahnya Dia Ngomong Gak Dendang Bola Tapi Kayak Timpluk Dirinya Sendiri Itu Cocok Untuk Dirinya Sendiri Sepertinya Karena Kenapa Karena Ya Lesti Tidak Seperti Itu Banyak Artis Tidak Tetapi Yang Bertahan Tak Sama Dengan Lesti Dan Begitupun Bilar Bilar Sendiri Tak Akan Setenar Hubungannya Dengan Lesti Ini Seandainya Dia Berhubungan Dengan Cewek Tetapi Karena Berkas Lesti Yang Baik Hati Dan Juga Orangnya Sabar Dan Tidak Terlalu Berhura-hura Dengan Penghasilannya Yang Sungguh Pantastis Itu Dia Banyak Berinvestasi Dan Sekak Mati Yang Harus Diketahui Lek Lara Gova Dari Lesti Dan Bilar Bahwa Mereka Semua Kedua-duanya Sudah Menjadi Entrepreneur Sejati Selain Sukses Menjadi Artis Mereka Juga Tak Lupa Meninvestasikan Yang Namanya Penghasilan Mereka Dengan Apa Dengan Memulai Berintis Bisnis Sudah Jauh Jauh Hari Sebelumnya Berarti Orang Ini Ketinggalan Berita Kalau Ngomong Lesti Cuma Jago Kandang Saja Dan Kaya Sini Kan Bisa Menilai Banyak Ada Pun Nama Beauty Ada Yang Barusan Daily Macem-macem Endos Bun Berhamburan Dimana Manja Banget Begitupun Bang B Ada MLB Early Permata Dan Banyak Kan Yang Sekarang Bonjai Wow Cabai Luar biasa Kan Pedis Mungkin Kalau Si Clara Gigit Cabai Jadi Ngomong Jangan Asbun Tapi Lihat Fakta Kita Anggap Bagaimana Apa Ini Orangnya Cari Sensasi Apa Ya Ingin Numpang Tenar Ntar Berujung Ujung Lagi Ini Si Dia Mau Mengakhiri Hidupnya Lagi Bagaimana Ya Kita Repot Untuk Mengomentarinya Kalianlah Yang Sama-sama Pinter Untuk Mengomentari Hal Ini Yang Jelas Marilah Kita Semuanya Kepada Siapa Saja Yang Lain Lain Jadi Jangan Hanya Memandang Sebelah Mata Dan Suka Nyinyif Di Apa Ya Medsos Jadilah Orang Yang Bijaksana Syukuri Apa Yang Kita Dapat Berusahalah Kalau Kita Ini Tak Bisa Seperti Dia Berusahalah Dan Berdoa Tentunya Jangan Lupa Jadi Berdoa Dan Berdoa Kepada Orang Tua Kita Agar Kita Juga Dimudahkan Rezekinya Dilancarkan Segalanya Oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Sya'ala Oke Itu Saja Bagi Kalian Semua Yang Suka Silahkan Like Yang Gak Suka Gak Apa Gak Usah Apa Apa Yang Penting Kalian Sera Video Ini Pada Sahabat Kelabat Atau Pasangan Kalian Agar Kewon Dan Sekat Mat Kepada Yang Seseorang Yang Suka Nyinyit Ini Bisa Tersampaikan Dengan Baik Itu Saja Mungkin Terima Kasih Tidak Menonton Yuk Bye Bye Bye